Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Meliza Aprina Habibah dengan MPM 218110068 Saya dari Fakultas Psikologi dengan Prodi Ilmu Psikologi dari Universitas Islam Riau Di sini saya akan membahas materi saya yaitu Psikologi Forensik Sebelum kita mengetahui apa itu Psikologi Forensik Tentu kita harus mengetahui apa pengertian dari Psikologi dan apa itu Forensik Mari kita bahas Apa itu Psikologi? Psikologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku manusia Psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak Apa sih Forensik itu? Forensik berasal dari bahasa Yunani yaitu Forensis yang berarti debat atau perdebatan adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu Sedangkan menurut beberapa pendapat lainnya Forensik berasal dari bahasa Latin yaitu Forum yang berarti tempat atau lokasi untuk melakukan transaksi Di dalam Psikologi Forensik terdapat ilmu Forensik Nah, mari kita bahas apa itu ilmu Forensik Ilmu Forensik adalah penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kasus tertentu demi penetapan hukum dan pelaksanaan hukum dari kasus tersebut dalam sistem peradilan hukum pidana maupun hukum perdata Nah, kita masuk ke intinya apa itu Psikologi Forensik Psikologi Forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif dan perilaku terhadap proses hukum Dari pengertiannya kita dapat tahu kalau Psikologi Forensik itu sangat erat dengan bidang hukum Nah, makanya dari itu para Psikologi sering diminta bantuannya sebagai saksi ahli dan konsultan ruang bidang Psikologi Forensik memiliki keahlian yang lebih spesifik dibandingkan Psikologi umum lainnya Contohnya, di lapas atau di penjara dibutuhkan kemampuan terapi terhadap Nah, rapi dana yang khusus permasalahan kriminal Jadi, kalau ada rapi dana yang bermasalah dengan kriminal itu harus di terapi Kalau di kepolisian dibutuhkan asesmen yang khusus pada individu pelaku kriminal Di kepolisian dibutuhkan HRD atau asesor untuk mengkaji kenaikan pangkat polisi Hal yang membedakan Psikologi Forensik dengan Psikologi lainnya adalah konteks tempat ia bekerja Psikologi Forensik menerapkan kompetensi asesmen intervensi dan prevensinya dalam konteks permasalahan hukum Seorang Psikologi Forensik dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan bagi pelaku kejahatan untuk dianggap mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan pidananya Bagaimana peran Psikologi Forensik sebagai salah satu proses pemindanaan? Adanya Psikologi Forensik Dalam penyidikan suatu tindak pidana dinilai cukup membantu dalam proses pencarian keadilan Menurut ketentuan dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada orang itu berdasarkan adanya gangguan kejiwaan seseorang pelaku Dengan adanya Psikologi Forensik seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat ditelaah terlebih dahulu apakah benar-benar bermasalah atau tidak dan melalui Psikologi Forensik dapat ditentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tidak pidana tersebut Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum Psikologi berperan terbagi dalam 4 tahap yaitu 1. Pencegahan Pada tahap pencegahan Psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal Misalkan Psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal Dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal Kita waspada supaya tidak ada tindak kriminal di luar sana Yang kedua Penanganan Pada tahap penanganan yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi Psikologi Dapat membantu polisi dalam mengindifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan Misalkan dengan teknik kriminal profiling dan geopropical profiling Kriminal profiling merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal supaya kita dapat mengetahui siapa yang pelakunya apa motif dia melakukan itu Yang ketiga ada pemindanaan Pada tahap pemindanaan psikologi memberi penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim menjatuhkan hukuman pemindanaan sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif kondisi psikologis pelaku kejahatan pemindanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana nah makanya kita harus telah terlebih dahulu dengan baik-baik supaya hakim itu tidak sembarangan memberi pidana yang keembat ada pemenjaraan nah selanjutnya tugas psikologi forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di komedisian nah itu tadi yang supaya mengetahui apa motifnya dan siapa pelakunya di kejaksaan dan di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan psikologi forensik dapat memberikan pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi nah dari mbak hasan materi saya tadi dapat disimpulkan peran psikologi forensik sebagai salah satu proses dalam pemindanaan membawa pembaruan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang efisien karena indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi adalah adanya perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik artinya pelaku tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kedepannya dia tidak akan melanggar hukum dia semakin cepat pengungkapan suatu tindak pidana sistem pemindanaan akan semakin efektif sampai disini saya akhiri apabila ada salah kata atau ada salah penyampaian mohon dimaafkan wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati